Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Seperti tadi dibahas di OTV, siapa yang suka OTV, gue favorit banget dengan OTV. Thank you banget teman-teman, kalian udah luar biasa dengan ide-ide yang baru setiap minggu. Hebat banget, kita perlu acungin jempol. Di OTV udah di-mention bahwa selama bulan ini, bulan September, kita ada tema baru yaitu Healthy Self-Image. Itu tema baru yang akan dibahas selama sebulan ke depan. Dan saya mendapat kehormatan untuk memulai minggu yang pertama di bulan September dengan tema Healthy Self-Image. And one thing, kalau ada yang bawa catatan di sini, judul kotbah saya gak ada di screen, cuman judulnya adalah Beautiful From The Start. Come on, Beautiful From The Start. Dan kalau bicara tentang self-image, self-image arti bahasa Indonesia-nya gambar diri. Dan banyak yang tahu di sini bahwa gambar diri kita seringkali dipengaruhi oleh apa yang orang lain bilang, apa yang seliling kita bilang. Saya gede di sebuah keluarga yang kurang harmonis dan seringkali itu mempengaruhi bagaimana saya berpikir tentang diri saya sendiri. Orang tua saya bercerai, banyak dari kalian udah tahu ceritanya. Tapi bertumbuh di keluarga yang seperti itu, saya mengalami kesulitan untuk melihat diri saya sendiri. Saya selalu beranggapan saya anak yang kurang beruntung, saya selalu beranggapan saya anak yang tidak punya orang tua yang sempurna, saya selalu beranggapan saya anak yang tidak sesuai seperti anak yang ideal. Saya menganggap diri saya tidak ideal karena setiap kali saya bangun pagi, saya melihat papa saya tidak ada. Jadi saya merasa saya anak yang tidak sempurna, tidak ideal. Saya tidak tahu berapa banyak dari teman saudara yang mungkin mengalami seperti saya, mengalami bahwa dirinya merasa tidak ideal, tidak sesuai atau tidak masuk di standarnya sempurna, di standar yang ideal. Dan seringkali kita lihat di kehidupan banyak orang lainnya, ada begitu banyak hal yang membuat kita selalu comparing ourselves with other people. Selalu membuat diri kita membandingkan, ah si dia, iPad-nya iPad 3, gue punya iPad 2 berarti gue gak se-cold, gak se-ideal dia. Wah, dia Blackberry-nya udah Blackberry yang terbaru. Apa namanya, yang paling baru, Dakota. Blackberry aku masih yang terlama. Kayaknya gue kurang ideal deh. And it always comes, kita temukan bahwa gak ada abisnya, ada hal-hal lain yang membuat kita selalu membandingkan diri kita sama orang lain. Akhirnya menemukan bahwa, aku kayaknya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, apa yang, aku kayaknya nilainya tidak setinggi dengan orang lain. Dan itu masalah yang kita hadapi setiap hari. You know, sometimes di sekolah. Di sekolah, saya bukan termasuk anak yang sering ranking satu di sekolah. Karena dari dulu saya kecil sukanya olahraga. Jadi, setiap kali saya dapat ujian, hasil ujian sudah datang, wah, yang paling tinggi cuma olahraga sama agama. Olahraga sembilan, agama sembilan. Matematika, ya lapan setengah lah. Tapi yang lain-lain udah mulai done, 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 done. Dan berdiri atau tinggal di sebuah culture yang terutama culture di Asia, sangat menjunjung tinggi nilai, itu membuat saya feel insecure. Membuat saya merasa, oh, ya, I'm not as worthy as my friend yang juara satu di kelas. I don't know about you, but that's how I feel. Atau ada juga gini, bingungnya lucunya, saya punya teman yang nilainya bagus terus. Tapi begitu ada satu ujian, satu ulangan, yang mereka mendapat nilai sembilan puluh delapan koma sembilan lima. dan temannya yang lain ada yang dapet seratus. Bingungnya, dia ngerasa, dia ngerasa even worse than me, yang cuma dapet enam puluh. Itu, I was like, man, you're in a much better place than me. Tapi dia ngerasa, aduh, I don't feel worthy enough. Saya gak ngerasa, saya ideal. Saya gak merasa saya ini punya nilai yang tinggi, hanya karena gak dapet nilai kurang atau kurang dari seratus, cuman beda satu poin dua lima. Berapa banyak ya teman-teman yang ngerasa seperti itu? Mungkin saya doang. But, hey, this is real life. Ada begitu banyak kejadian yang merasa kita, yang membuat kita merasa kita tidak punya nilai yang setinggi itu. Is that right? Apakah itu benar? Is it right to think that way? Dan seringkali, apa yang kita lihat dalam diri kita seringkali dipengaruhi oleh apa yang ada di sekeliling kita. We compare ourselves with each other. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan bahkan seringkali kita lari di race-nya orang lain. Tapi kalau kita selalu berlarinya di race-nya orang lain, who's gonna run our race? Siapa yang akan lari di lintasannya kita? Let's open our Bible. Mari kita buka di kejadian. Saya tadi bagi baca ini lagi dan it really blows my mind. Kita lihat what the Bible says about us. di kejadian satu. Ayat yang ke-26 dan 27. Come on. Hari ini saya bawa Alkitab manual. And I think it worth 50 points. Buat yang datang semalam, kita sempat main satu game yang kalau ada punya yang bawa Alkitab manual dapat poin 50. And kelompok kita kalah karena kita gak punya Alkitab. Oke, let's read together. Ada? Di screen? Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Wow! It blows my mind. Kalau kalian baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-25 disitu kisah dimana Tuhan menciptakan dunia ada yang menarik disini karena waktu Tuhan menciptakan dunia kalau kalian perhatikan dari ayat 1 sampai ayat ke-25 di bahasa Inggrisnya dikatakan God said let there be light. God said let there be land. Selalu seperti itu. God said he calls God said he calls dia berfirman dia berkata-kata maka itu ada. Tapi waktu kalian perhatikan sebelum Tuhan menciptakan manusia setelah semuanya itu ada Tuhan berkata bahwa hey baiklah kita the first time disitu kata we baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita ok there's something special here ada sesuatu yang yang unik disini karena dia katakan baiklah kita artinya apa he's planning ada perencanaan disitu baiklah kita karena sebelumnya dikatakan God said langsung God said let there be light jadilah terang Tuhan berkata Tuhan berfirman tapi sebelum Tuhan menciptakan manusia dia katakan baiklah kita let us dia take time sebelum dia menciptakan kita serupa dengan gambarnya Tuhan take time itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang special ada something yang special ada sesuatu yang take time waktu kita take time untuk memikirkan sesuatu artinya kita put higher value into it kita anggap itu penting kita anggap itu penting dan berharga contoh waktu saya mau ujian saya take time saya ambil waktu untuk belajar kenapa karena saya anggap ujian itu penting ya bisa dimengerti ya kita saya take time untuk memastikan bahwa apa yang akan saya hadapi besok saya bisa prepare dengan baik it takes time he took time to make you and me sebelum dia menciptakan kita serupa dengan gambarannya he took time hey let us let us Tuhan katakan let us baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita another thing about this passage yang sangat menarik adalah begini kalau kalian perhatikan di kejadian 1 sampai ayat 1 sampai 25 kalian lihat wow Tuhan menciptakan langit dan bumi Tuhan berfirman jadilah cakrawala disebut dengan sky langit dan kalian lihat semua ciptaan Tuhan yang begitu indah yang begitu majestic begitu mulia Tuhan ciptakan itu semua it's very breathtaking okay let's think about it Tuhan ciptakan apa yang kita lihat sehari-hari the sun the moon the stars matahari bulan bintang Tuhan ciptakan itu begitu indah sampai kadang-kadang kalau saya lihat pemandangan yang luar biasa itu saya rasanya wow pernah gak kalian pergi ke puncak atau kalian pergi ke pantai kalian pergi ke tempat-tempat yang kalian merasa overwhelmed dan wow wow Tuhan membuat semua ini dan can you imagine after he made all that setelah dia buat itu semua yang begitu mulia yang begitu mencengangkan yang begitu majestic he still take time dia masih ngambil waktu untuk menciptakan saudara dan saya he still take time karena apa menurut dia kita jauh lebih penting dari apa yang dia ciptakan sebelumnya kita jauh lebih indah dari apa yang dia ciptakan sebelumnya kita jauh lebih berharga dari apa yang dia ciptakan sebelumnya and that is you and me kita jauh lebih indah dari matahari yang bahkan mata kita pun gak bisa lihat kita jauh lebih indah dari seindah apapun pemandangan yang kita pernah lihat di dunia ini God took time Tuhan ambil waktu untuk menciptakan saudara dan saya wow if you can grasp this kalian akan lihat diri kalian gak pernah sama lagi kalian akan lihat di kaca waktu pagi hari lihat diri kalian dan kalian berkata dan kalian gak akan berkata seperti Putri Salji yang bilang oh mirror mirror on the wall who's the fairest on the mall you wouldn't ask kalian gak akan nanya kaca lagi tapi kalian akan berdiri depan situ dan berkata hey I am the fairest of the mall because God took time karena Tuhan mengambil waktu untuk menciptakan saudara dan saya the next line is even greater katanya serupa dan segambar dengannya kita diciptakan pria dan wanita wow serupa dan segambar dengan Tuhan we're beautiful from the start bahkan jauh sebelum kita ada Tuhan sudah ambil waktu setelah dia ciptakan semua yang terindah di dunia yang kita pernah lihat Tuhan ambil waktu untuk menciptakan teman-teman dan saya come on I get excited come on and masalahnya setelah itu kalau kita lihat di kejadian tiga dosa sin came in dosa masuk nah oleh sebab itu dosa selalu membawa dua hal dalam kehidupan kita yaitu shame and guilt dosa selalu membawa dua hal yaitu rasa malu dan rasa bersalah kalau kita lihat di kejadian tiga buka bersama-sama dengan saya kejadian tiga kejadian tiga ayat satu sampai lima tapi saya akan baca di saya akan bacakan ayat satu sampai tiga nanti empat lima ada di screen ceritanya di kejadian tiga si Hawa lagi jalan-jalan di taman Eden lagi sore-sore dia jalan-jalan dan ini Adam dan Hawa sudah diciptakan dia lagi jalan-jalan terus dia lihat ada ada sebuah pohon yang menarik di mata tapi dia ingat firman Tuhan bilang Tuhan bilang sama dia jangan makan yang itu yang lain boleh dimakan tapi jangan yang itu dan Hawa akhirnya jalan-jalan dan oke that looks good but I can't eat it oke never mind saya makan yang lain aja lagi jalan-jalan dan begitu ada the serpent ada seekor ular yang datangin dia disini melambangkan iblis dan dia katakan seperti ke Hawa dia katakan are you sure kamu yakin Tuhan berkata bahwa kamu gak boleh makan yang itu are you sure sekali-sekali kamu tidak akan mati padahal sebelumnya Tuhan bilang sama dia kalau kamu makan yang itu kamu akan mati dan mati disini bukan mati secara just money tetapi mati secara spiritual secara roh kamu akan mati dan iblis mempertanyakan firman Tuhan he's acting like he's God dia datang dan seakan-akan dia jauh lebih tahu daripada Tuhan datang ke Hawa dan bukankah seperti itu iblis seringkali datang ke kita dan he's acting like he's more than God seringkali dia seperti itu dia katakan sekali-kali kamu gak akan mati tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah hang on kamu akan menjadi seperti Allah sebentar kamu akan menjadi seperti Allah setelah kamu makan buah itu hang on hang on di kejadian satu dikatakan bahwa kita sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah dan disini iblis seringkali datang ke kita dan mengatakan hey are you sure are you sure are you sure that you're beautiful kamu yakin gak coba coba kamu lihat kaca nih kayaknya kamu kelebihan sedikit daging di sebelah sini kiri kanan kayaknya sedikit kelebihan gitu are you sure you're beautiful kamu yakin gak sih coba-coba buka rapot kamu coba coba buka rapotnya are you sure itu kayaknya warnanya gak biru semua deh kayaknya ada yang merah-merah dikit are you sure kamu berharga coba-coba buka lemah di pakaian kamu coba-coba dibuka ya buka lebar-lebar ini kayaknya mereknya kurang asik deh are you sure kamu berharga seperti si A yang mereknya keren abis eh coba-coba lihat lemari sepatu kamu coba lihat coba lihat coba lihat lemari sepatu kamu are you sure nilai kamu sama si B lebih tinggi lebih tinggi sih kalangan ini kayaknya no I'm just kidding are you sure dan seringkali kalau kita mau jujur terkadang rasa malu dan rasa bersalah rasa gak yakin itu ada saya gak tahu tentang teman-teman tapi kadang-kadang saya ngalamin hal yang sama saya ngerasa kayak ada are you sure are you sure kamu cantik saya yakin sih are you sure saya mau kesaksian sedikit dulu waktu saya saya dulu suka orang suka olahraga sampai sekarang masih suka cuma dulu saya bertumbuh selalu latihan tiap hari dan bertumbuh rambutnya rambutnya pendek karena saya dulu gak suka punya rambut panjang karena setiap kali habis olahraga selalu harus keramas dan setiap kali latihan hampir jam 10 malam dan akhirnya keramas gak boleh langsung tidur dan sebagainya akhirnya saya potong rambut pendek pendek banget pernah sekali skala taruhan gara-gara main main bulu tangki sama senior akhirnya saya kalah dan taruhannya kalau kamu kalah dua lawan satu soalnya kalau kamu mempasangan kamu kalah kamu harus potong rambut spike dulu ada jaman spike yang I know I know spike kayak siapa ya kayak rambutnya huh oh enggak enggak kayak lukis itu udah parah banget enggak amin enggak kalau gue kayak lukis bisa parah banget kayak ini yang baju merah siapa namanya huh ya ada model spike gitu bener akhirnya saya kalah kalah satu poin lagi kena banget kalah akhirnya pergi ke salon dipotong pendek banget can you imagine me with dulu saya badannya lebih berotot dari yang sekarang gitu dan rambutnya spike gitu dan karena memang saya sporty banget kadang-kadang orang-orang manggil saya tomboy karena saya enggak suka pakai rok saya suka pakai tanah karena lebih nyaman buat saya terus rambut saya panik banget jadi orang-orang ih ih dia laki abis laki abis eh dia ganteng eh dia ganteng gitu kan keren abis keren abis kayak sampai waktu itu ada beberapa temen wanita saya di sekolah yang sampai ih gue ke fans deh sama lu i know but it's from a girl gitu kan i grew up feeling insecure saya bertumbuh dewasa ngerasa gak aman karena masyarakat kita punya standar tertentu kalau kita gak masuk standar tersebut mungkin kita gak se-ideal dan gak se punya nilai yang sebegitu tingginya di mata mereka dan saya alami itu saya pernah masuk ke WC cewek terus ada tante-tante eh kamu salah masuk WC saya berani ngomong ini karena saya akhirnya ngerti bahwa ini bukan sesuatu yang I've overcome it aku sudah saya sudah mengatasi itu semua tapi when I was there saya ngerasa saya jadi bingung and that's what sin does itu yang iblis lakukan seringkali dosa itu membawa rasa bersalah dosa itu membawa kebingungan itu yang iblis lakukan waktu itu saya berdiri di depan kaca dan saya merasa are you sure you are the girl that God has created you to be beautiful saya ngerasa I was not to be honest saya gak ngerasa seperti itu dan for years selama bertahun-tahun saya hidup dalam kebohongan tersebut sampai pada suatu hari ada seorang teman saya ingat seorang kakak rohani dia datang ke saya dia bilang Ghea you are beautiful no matter what the world say but God sees you beautiful dan hari ini mungkin ada beberapa teman-teman yang datang ke tempat ini Phil saya merasa roh kudus mendorong saya untuk menyampaikan ini bahwa hey gak peduli apa yang kau pakai gak peduli merek baju apa yang kau pakai gak peduli seberapa banyak tabungan yang kau punya gak peduli apa yang mungkin orang tuamu pernah bilang tentang engkau gak peduli apa yang teman-temanmu pernah bilang tentang engkau you are beautiful from the start engkau cantik engkau ganteng engkau luar biasa engkau lebih daripada semua ciptaan Tuhan you are beautiful from the start amin dan saya gak berkata bahwa penampilan gak penting oh penting but kalau kita gak pernah sadar siapa kita dalam Tuhan kalau kita gak pernah terlebih dahulu melihat kita indah di mata Tuhan you know all those things mungkin hanya sebuah klisye yang mencoba untuk menutupi diri kita sendiri amin kalau kita mengerti siapa kita kalau kita mengerti bahwa kita diciptakan indah di matanya then everything else will follow okay amin come on the control is in you seringkali kita melihat diri kita menjadi victim seringkali kita melihat diri kita menjadi korban stop seeing yourself as victim you are more than conquerors kita lebih daripada pemenang itu yang firman Tuhan katakan bahwa kita lebih daripada pemenang so kita punya control we have to take responsibility kita harus ambil tanggung jawab kita punya control bahwa hey get over the world and get into his word get over the world you know just get into his word apa yang Tuhan katakan tentang kita saya punya dua ponakan laki-laki yang satu namanya Amos yang satu namanya Aaron ganteng-ganteng kayak tantunya cantik maksudnya apa namanya beautiful Amos umurnya enam tahun Aaron umurnya lima tahun dan mereka lagi kegandrungan iPad lagi suka banget main main games lalu saya sering godain mereka gitu karena mamanya gak gitu ngerti teknologi akhirnya mereka kalau download-download itu pakai username saya jadi suatu hari Amos datang anti-anti downloadin ini dong downloadin ini terus saya suka iseng kadang-kadang hey mas kamu yakin nih kamu boleh download ini sama mama terus Amos bilang yakin anti tadi aku udah tanya mama boleh terus dua kali saya tanya hey bener gak nih kayaknya enggak deh kayaknya gak boleh mainin kayak gini kamu belum boleh nih eh enggak anti tadi mama bilang boleh kok terus tiga kali saya nanya yakin kamu yakin gak nih nanti sih gak yakin terus dia mulai bingung kelihatan di mukanya mulai apa bener ya but he's a smart boy bentar ya anti aku tanya mami lagi dia lari lari ke belakang maminya digeret digeret ah boleh kok anti bener kan ma boleh kan ya tuh kan anti mama boleh ya 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 oke 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 ya anti downloadin can you see what i'm trying to tell here seorang anak kecil he knows what to do waktu dia dihadapkan dengan keraguan dia pergi ke source dimana dia mendapat konfirmasi dia bawa source itu dia bawa source itu hey look look what the source said that's what he did i'm like you're a smart boy and that's exactly what we need to do itu apa yang harus kita lakukan kita ke iblis datang dan mengatakan hey kamu masih berdosa kamu gak layak hey hang on hang on hang on let me open it for you hang on bentar ya bentar ya bahkan mungkin kita bisa tanya are you sure sama iblis are you sure i'm gonna open it to you are you sure 2 korintus 5 17 katakan aku adalah ciptaan yang baru aku adalah ciptaan yang baru siapa yang ada di dalam kristus iya adalah ciptaan yang baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang come on let's read it together jadi siapa ada di dalam kristus iya adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang you say that to the devil kamu katakan itu ke devil if you feel condemned kalau kalian merasa berdosa kalian merasa kamu gak layak hey show that to the devil katakan hey you're wrong aku adalah ciptaan yang baru yang lama sudah berlalu yang baru sudah datang dan seringkali tapi seperti ini masalahnya seringkali kita tahu bahwa kita ciptaan yang baru tapi kita lupa mengenakan pakaian yang baru ada proses Paulus berkata bahwa ada proses taking off and taking on we sometimes forget kita seringkali lupa untuk take on the new ones seringkali kita lupa what do we do and sometimes we keep on seringkali kita terus-terus mengenakan pakaian yang lama kita perlu sadar dan melepaskan pakaian yang lama tersebut and put on the new one firman Tuhan katakan kita adalah ciptaan yang baru kita perlu mengenakan jubah yang baru kita harus terus lihat ke depan looking forward untuk go into what God wants for us karena kita gak bisa diem dalam satu score we gotta keep on moving kita harus latih diri kita kita harus kasih makan kita harus kasih makan roh kita bahwa kita adalah ciptaan yang baru are you with me come on 2 Corintus 12 ayat 9 yeehoo tetapi jawab Tuhan kepada aku cukuplah kasih karuniaku bagimu cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku wow kasih karunia Tuhan lebih dari cukup seringkali permasalahannya bukan kita gak tahu bahwa Tuhan mengasihi kita sendiri Tuhan mengasihi kita kita gak ragu Tuhan mengasihi kita tapi seringkali kita mengalami kesulitan untuk mengasihi diri kita sendiri kita gak ragu Tuhan mengasihi kita we have no problem with that kenapa? karena sudah jelas banget Tuhan Yesus sudah disalibkan itu bukti yang sangat nyata bahwa Dia begitu mengasihi kita tapi seringkali we don't like ourselves dan seringkali kita gak suka sama kita karena kebanyakan kelemahan kita but the Bible says that his grace is sufficient for us wah kasih karunia itu cukup buat kita justru di dalam kelemahanku kuasanya menjadi sempurna hey mungkin hari ini kita harus belajar untuk datang pada Tuhan dan berdamai dengan diri kita sendiri Tuhan you know what mungkin inggris saya gak gitu bagus mungkin mungkin saya tubuhnya gak seideal yang saya inginkan mungkin nilai saya tidak setinggi yang saya inginkan but God I know this is my weakness ini kelemahan aku Tuhan datang kepadanya dan katakan God take it over this is me ini kelemahanku biar kasih karunia itu menjadi cukup buat aku ajar aku Tuhan supaya bisa melihat diriku seperti engkau seperti engkau melihat aku so bring your weakness bawalah kelemahanmu kepadanya and find that his grace is sufficient for you would you do that perintah perintah Tuhan berkata kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu segenap jiwamu dan segenap akal budimu kasihlah sama seperti dirimu sendiri jadi kita gak akan bisa mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri sebelum kita bisa mengasihi diri kita sendiri we gotta first come and know that we're forgiven kita sudah diampuni kita sudah diangkat kita sudah diberi jubah yang baru kita sudah diberi kekuatan yang baru kita diberikan harapan yang baru kita diberikan kesembuhan kita diberikan kekuatan untuk mengalahkan iblis bahkan tadi yang kita baca ayat bareng-bareng bahwa kita disebut anak Allah don't you know apa artinya anak Allah don't you know anak Allah artinya kita diberikan kuasa kita diberikan kuasa kita diberikan akses kita diberikan sebuah akses ke ke kerajaannya kita disebut anak Allah so my encouragement hari ini saya cuma mau sampaikan satu hal aku cuma pengen bahwa kita semua keluar dari tempat ini knowing that we're beautiful from the start kita sudah diciptakan indah pada mulanya jangan biarkan iblis datang ke kita dan berkata are you sure don't even let him do that tell him back are you sure talking to me like that tell him that hey aku ini adalah anak Allah aku adalah anak Allah aku memengenakan jubah yang kristus sudah kasih saya sudah diampuni there's nothing can separate me from the love of God amen inilah akhir dari pengajaran untuk sesi kali ini untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.jpcc.org dan untuk mendapatkan resources lainnya dari jpcc kunjungi www.benih.com atau hubungi Insight Unlimited pada nomor telepon 021 536 51667 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa